Halo selamat jumpa lagi dengan saya ini kali ini ada suama Cikom merknya Kirin kata yang punya itu mati hanya karena kabel ternyata setelah saya cek kabelnya sudah saya ganti kabelnya karena dikigit tikus ya tapi setelah saya ganti kabel sudah saya ganti cek yang ternyata bukan cuma kabel masih belum nyala ya cek sudah saya ternyepin bisa sambung sudah ganti masih belum nyala berarti masih ada yang lain yang bermasalah Apakah ada dikosnya yang putus Oke jatah cek pakai Apo kita kali tidak ya tuh lang cara pengukuran apakah footnya putus atau tidak kita tempelkan prof hitam prof merah di ceknya ya terlihat tidak ada harus atau tegangan ya berarti ini bisa dikosnya yang putus dan saya bongkar dulu eh sudah saya bongkar sekarang saya akan coba mengukur kabel ternyata kabelnya ya Oke kita tidak saya sambung nanti kabel ya sekarang mungkin saya coba cek foto-fungsnya Hai tampung antara ujung kabel pos kita akan mengecek apakah nervusnya yang putus oke tidak ada arus ya berarti betul pusnya putus coba akan saya ganti dulu ya oke saya potong begini saja ya biar sudah cara penyambungannya saya potong pusnya saya coba untuk mengukur lagi pusnya masih tidak ada tegangan atau arus ya yang masuk berarti benar pusnya putus kita ganti ya ini pusnya sama biasanya 10 Ampere 250V AC CC nya ini 133 celsius ya dan saya ganti pusnya saya cariin dulu apakah punya stok ini adalah tempat untuk komponen ada pus dan lain-lain tariin dulu ini pus aslinya CC nya 133 saya dapatnya cuma yang 200 sama 225 ini ada 200 cc saya ukur ya ada hambatannya ya juga ini pus normal ya berarti yang tadi punya putus yang bawahnya akan ganti dengan ini ya oke sudah saya sembung pusnya sudah saya ganti saya akan mengecaitnya sudah pasang lagi oke setelah pertandaan pus kita coba cek tidak ada badan tak harusnya ya keluar ya sekarang kita coba tancep pin roda nyala oke sudah nyala ya komnya ya oke saya kira cukup saja penjelasan cara pengecekan dan perbaikan magikom semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi pemula maupun yang baru belajar jangan lupa like ya kalau yang suka orang yang nggak suka dislike aja jangan lupa subscribe ya aktifkan tombol lonceng agar bisa selalu dapatkan notifikasi video terbaru dari saya terima kasih uh kamera khoang mak features w